Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-10 Di tengah-tengah peta itu ada satu bundaran kecil warna merah, di samping itu diberi tanda antaranya empat huruf halus, bunyinya, Gui Kokong Hu, yang berarti istana Gui Kokong. Gui Kokong itu adalah pangeran, Hertok, Gui. Masih saja mereka menelitinya. Menurut bunyinya keterangan, berkata lagi Sintie kemudian, harta besar itu disimpannya di dalam tanah dari sebuah kamar yang mencil di dalam pekarangan istana pangeran Gui itu, jikalau di situ kita menggali kita akan dapati suatu lapis lembaran besi di bawah mana akan kedapatan 10 peti besi yang besar. Itulah dia harta besar itu, maka kalau nanti kita sampai di Lamhia, baik kita lantas cari istana Gui Kokong itu, sarankan si pemudi. Asal kita berhasil mendapati istana itu, selanjutnya mesti kita punyakan daya lain. Gui Kokong itu ada gelaran kebangsawanan dari Tayu Chiang Kun Cietat, Sintie terangkan pula. General itu ada salah satu menteri besar dari kerajaan Beng. Istananya mestinya luar biasa sekali, umpama kata kita dapat memasukinya, pasti sulit untuk menggali sana dan menggali sini untuk cari harta itu. Sekarang ini tak ada gunanya kita pikirkan itu terlalu jauh, Cheng Cheng bilang. Buat apa kita menduga-duga saja? Nanti setelah sampai di Lamhia barulah kita berdaya pula, Sintie anggap si Nona benar, ia menurut. Kembali mereka lakukan perjalanan mereka, sampai lewat pula beberapa hari, sampailah mereka di Lamhia, kota yang dituju itu, yang dengan lain nama disebut Kim Leng, satu kota bertembok batu yang dipandang sebagai kota paling besar di Kolong Langit, sedang disanapun adanya Beng Hauleng, ialah makam Raja-Raja Ahala Beng. Itulah ibu kota pertama sejak dibangunnya kerajaan Beng oleh Beng Taceo, Kaisar Beng yang pertama. Walau kota itu pernah mengalami kekalutan besar, kotanya masih tetap indah dan ramai. Sintie berdua Cheng Cheng ambil tempat di hotel dengan mengaku mereka datang ke Lamhia untuk mencari sahabat, dari itu di hari kedua, si anak muda panggil Jongos untuk dimintai keterangan di mana pernahnya istana Gui Kokong. Jongos itu bingung. Ia bilang tak tahu ia perihal istana itu. Cheng Cheng sangka orang mendusta, ia jadi gusar. Gui Kokong ada menteri nomor satu yang besar jasanya dari kerajaan kita, kenapa kau bilang tidak ada istana Gui Kokong di sini ia bentak. Jikalau memang benar ada istana itu silakan siangkong cari sendiri, jawab si Jongos. Benar-benar aku tidak tahu. Cheng Cheng anggap Jongos itu kurang ajar, ia ayun tangannya untuk memberi bogong mentah, tetapi Sintie cegah dia, hingga kesudahannya si Jongos ngeloyor pergi sambil menggerutu sendiri. Mari kita cari, mengajak Sintie pada kawannya. Cheng Cheng menurut, berdua mereka keluar dari hotel itu. Itu hari mereka mengidar dengan sia-sia saja, tak dapat mereka peroleh keterangan perihal istana pangeran Gui itu. Mereka ulangi mencari di hari kedua, hasilnya tetap sia-sia saja, demikianpun ketika mereka lanjuti penyelidikan sampai tujuh atau delapan hari. Sintie berniat keras mencari balas, ia ingin tunda dulu menyelidiki tentang istana itu, akan tetapi kawannya penasaran. Mari kita cari terus, Cheng Cheng bilang. Mereka kembali putar-putaran di dalam kota beberapa hari lamanya, tapi hasilnya tetap tidak ada kecuali capai lelah. Menurut keterangan yang mereka peroleh sampai sebegitu jauh, katanya turunan dari Tayu Chiang Kun Cietat atau Gui Kokong itu adalah Raja Muda dengan kekuasaan atas bala tentara di dalam kota Lamhia, bahwa istananya baru beberapa tahun yang lalu dibangunkannya, sedang tentang istananya Gui Kokong, tak ada yang mengetahuinya. Saking penasaran, Cheng Cheng usulkan untuk di waktu malam Satroni Onghu atau istananya Raja Muda Si Chie itu. Si Chie tidak setuju, ia tentang usul itu dengan bilang, karena istana ada pendirian baru, tak mungkin harta karun didapatkan di sana, atau umpama kata benar harta tersimpan di sana, dengan berdua saja, apa mereka bisa buat? Sebaliknya apabila mereka gagal, rahasia jadi ketahuan oleh Raja Muda itu, yang pastinya akan cari sendiri harta itu. Istana pasti terjaga kuat sekali. Putrinya Kim Cho Along Kun itu dapat dikasih mengerti. Di lain harinya, di waktu sore dua orang ini pergi ke sungai Chin Hoaihao yang kesohor, untuk menyewa perahu pelesiran, buat mencoba menghibur diri setelah buat banyak hari mereka putar kayun dengan sia-sia. Ayahmu ada satu enghiong, setelah mendapati peta, dia sendiri masih belum berhasil mencari tempatnya harta karun itu, inilah benar sulit, si pemuda nyatakan. Akan tetapi ayah menulis dengan jelas sekali, mustahil ia keliru, si pemudi bertahan. Karena harta itu bukan cuma satu cel atau dua cel emas, pasti sekali tempat simpannya sulit untuk gampang-gampang dicari sembarang orang, kalau begitu, mari kita cari lagi satu hari, apabila tetap kita gagal, kita berangkat dari sini, Sin Chiai bilang akhirnya. Kita mencari sampai lagi tiga hari kata Cheng Cheng. Di sungai itu, dari beberapa penjuru, terdengar suara seruling yang diiringi dengan nyanyian-nyanyian. Selain itu, terdengar juga suaranya penggayu-penggayu dari pelbagai perahu pelesiran lainnya, sedang cahaya api memain sebagai bajangan di permukaan air. Cheng Cheng tenggak beberapa cawan arak, mukanya yang dadu jadi bersemel lebih merah, hingga di antara sinar api, ia nampaknya jadi bertambah-tambah cantik. Sin Chiai tertawa. Baik aku turut kau, kita mencari lagi tiga hari kata Sin Chiai. Nampaknya si Nona puas. Itu waktu dari perahu tetangga terdengar suara nyanyian bercampur tertawa dan omongan gembira, bukan main tertarik hatinya si Nona. Pengaruh air kata-kata pun sudah mulai menarinya. Engko, kata Cheng Cheng sembelari tertawa, bagaimana jikalau kita panggil dua Nona untuk mereka nyanyi, akan temani kita minum mukanya Sin Chiai merah dengan tiba-tiba mendengar pertanyaan itu. Bukankah ia ada satu pemuda alim? Apakah kau sudah Sinting tanyanya? Kenapa kau ngaco anak-anak perahu paling girang kalau penumpangnya berpelesilan dengan Nona-Nona tukang nyanyi? Dengan itu mereka mengharapi hadiah. Maka itu, mendengar perkataan penumpang yang saptunya itu, tanpa tunggu si penumpang lain sahuti kawannya, dia sudah nyelat. Semua si Nong Kong yang pelesilan di Chin Hoaihau, tidak ada satu yang tidak undang Nona-Nona tukang nyanyi untuk menemaninya, katanya. Jikalau si Nong Kong kenal salah satu tukang nyanyi, nanti aku panggil dia, jangan, jangan, Sin Chiai goyangi tangan. Di sini ada berapa Nona yang paling kesohor ceng-ceng sebaliknya menanya. Ada, ada, si Nong Kong sahut tukang perahu itu. Seperti Pian Gio Keng, Liu Jie Sieye, Tang Xiaowan dan Li Hiang Kun. Mereka ini pandai juga ilmu surat dan bersyair, mereka adalah Siu Chai Siu Chai Wanitana. Kau coba panggil Liu Jie Sieye dan Tang Xiaowan berdua ceng-ceng menyuruh. Ia tidak perdulikan kawannya. Tukang perahu itu celangap. Rupa-rupanya si Nong Kong baru untuk pertama kali ini datang ke Lam Hia bilangnya. Habis kenapa Nona-Nona yang kenamaan itu, pergaulannya cuma dengan pemuda-pemuda bangsawan atau sedikitnya Siu Chai, sahut tukang perahu itu. Umpama orang dagang biasa saja, apabila dia hendak menemui Nona-Nona itu, kendati dia angkut semua hartanya, tidak nanti si Nona sudi melayaninya. Jangan kata mengundang datang, melihat romannya saja tak dapat, cis, segala bunga raya saja demikian bertingkah kata ceng-ceng. Dia dipanggil Siang Kong karena tetap diadandan sebagai pria. Di sini ada Nona-Nona lainnya yang nge-kilok, baik aku panggil dua saja di antaranya, kata tukang perahu kemudian. Sekarang kami hendak pulang, lain hari saja, Sin Chie bilang. Aku belum puas kata ceng-ceng sambil tertawa. Ia memandang si tukang perahu dan lalu kata, pergi kau panggil mereka, selagi Sin Chie bungkam, tukang perahu itu, yang gerang tak kepalang, sudah lantas buka suara nyaring beberapa kali, untuk memanggil dua Nona yang ia kenal. Sebentar saja, sebuah perahu terhias datang menghampirkan, dari situ lantas muncul dua Nona, yang terus naik ke perahunya ceng-ceng. Mereka kasih hormat kepada kedua anak muda. Sin Chie berbangkit, untuk memberi hormat. Mukanya merah pada mbah na jengah. Ceng-ceng lihat perubahan air muka kawan itu, dalam hatinya ia tertawa geli. Kedua Nona tukang nyanyi itu tidak cantik, tetapi mereka dibikin bersinar oleh Yan Chie dan Kutpur. Segera yang satu meniup seruling dan yang lain bernyanyi. Ceng-ceng kerutkan alis, mendengar suara seruling dan nyanyian itu, tak sedap dia mendengarnya. Sin Chie pun kerutkan alis. Dasar kau katanya, menyesali kawannya. Makin lama kau jadi makin angot ceng-ceng tertawa. Sudah, sudah katanya. Apa belum cukup kau tegur aku? Nanti aku meniup seruling untuk kau dengar. Ia ambil seruling dari tangannya si Nona manis, ia celup saput tangannya ke dalam arak, lalu sapu tangan itu dipakai menyusuti seruling itu, sampai sekian lama, barulah ia masuki ke dalam mulutnya sendiri, untuk dicoba pelahan 434. Lahan. Atau di lain saat, ia telah mulai perdengarkan sebuah lagu. Segeralah terdengar sebuah lagu yang lain sekali dari lagunya si Bunga Raya barusan. Di Cio Liang, di atas bukit Bunga Mawar, Sin Cie pernah dengar lagu yang menarik hati ini, maka teringatlah ia dengan kejadian di atas bukit itu, sedang sekarang, suasana ada lain, sungai ada indah, di hadapan mereka ada arak wangi, ada nona-nona manis. Kedua nona manis itu duduk bengong apabila mereka dengar tiupan lagu itu. Sin Cie mendengari dengan asik sekali, sampai ia tidak tahu sebuah perahu pelesiran yang besar yang mendekati perahunya sendiri, tahu-tahu ada suara tertawa nyaring di susul pujian, sungguh merdu. Sungguh merdu menyusul itu, tiga orang lelaki pulantas naik ke perahunya pemuda dan pemudi ini tanpa mereka itu minta perkenan lagi. Ceng-Ceng tidak suka atas kelakuan orang itu, yang ia pandang sebagai gangguan. Ia letaki serulingnya, ia lirik mereka itu dengan metel, tajam. Dari tiga tetamu yang tidak diundang itu, yang jalan di tengah ada seorang dengan kipas di tangan, bajunya tersulam, umurnya kira-kira 30 tahun, alisnya kasar, matanya kecil, mukanya pun kasar. Di belakang dia ini ada dua kiteng atau hamba, yang membawa lentera atau tengloleng yang bertuliskan tiga huruf, Chong-Tohu atau artinya gedung Chong-Toh. Xin-Cie berbangkit, ia menyambut sambil memberi hormat. Kedua bunga raya itu memberi hormat sambil menjura. Cuma Ceng-Ceng yang duduk tetap, tidak bergeming. Orang itu tertawa, ia bertindak masuk ke ruangan dalam perahu. Maaf, maaf katanya dengan gembira, lalu ia jatuhkan diri atas sebuah kursi, untuk mana ia tidak nantikan undangan lagi. Maaf Tuan, apa sih dan namamu yang besar? Xin-Cie tanya. Pemuda ini sabar dan selalu berlaku manis budi. Orang yang ditanya belum menyahuti, atau salah satu bunga raya dului ia dengan berkata, inilah ma Kong-Cu dari Chong-Tohu dari Hang, yang Kong-Cu ini tidak jawab Xin-Cie, dia hanya mengawasi Ceng-Ceng dengan kedua matanya yang sipit. Kau dari rombongan wayang mana ia tanya nona kita, yang ia sangka ada satu pemuda. Merduh sekali tiupan serulingmu. Kenapa kau tidak hendak layani tol ayamu ini? Hahaha sepasang alisnya Ceng-Ceng bangun. Ia gusar orang anggap dia ada satu anak wayang. Sebenarnya ia hendak tegur Kong-Cu itu tetapi Xin-Cie kedipi dia. Inilah saudaraku, kami datang ke Lemhia untuk cari sahabat, anak muda kita menjawab. Kamu cari sahabat? Siapa itu tanya ma Kong-Cu. Ini hari kamu telah bertemu denganku, mari kita bersahabat. Dengan bersahabat dengan aku, aku tanggung kamu nanti tidak kekurangan makan dan pakai ia tertawa pula. Xin-Cie jadi mendongkol, akan tetapi ia masih dapat mengatasi dirinya. Ia tidak perlihatkan Romeng kusar. Taijin Ma Sueng itu pernah apa dengan cuan tanyanya? Ma Taijin itu adalah pamanku sahut Ma Kong-Cu dengan Romeng sangat bangga. Itu waktu dari perahu pelesirannya si Kong-Cu ini muncul pula seorang lain, pakaiannya perlente tetapi kepalanya kecil dengan matu kecil juga, sedang kumisnya caplang. Ia lantas menjura kepada Ma Kong-Cu. Kong-Cu ya, katanya sambil tertawa. Saudara ini pandai sekali meniup seruling, melihat dandanan orang, Xin-Cie merasa pasti orang ini gundalnya pemuda itu. Kenteng, pergi kau bicara dengan mereka, kata Ma Kong-Cu. Itulah titah yang cuma dimengerti orang yang dipanggil kenteng itu, yang sebenarnya ada orang siu. Dia ini lantas hadapi Xin-Cie dan Cheng-Ceng untuk terus berkata, Ma Kong-Cu ini adalah keponakannya Ma Taijin, contoh dari Hongyang, dan dia sangat gemar ikat persahabatan. Ma Taijin sangat sayang keponakannya ini, hingga dia perlakukannya sebagai puterannya sendiri saja. Ji-Yi-Yi, baiklah kamu pindah, untuk tinggal bersama-sama Ma Kong-Cu. Xin-Cie diak enak hati mendengar kata-kata itu, terutama ia khawatir Cheng-Ceng Gusar, akan tetapi di luar sangkaannya, ia lihat nona itu tertawa dengan ramah-tamah. Itulah bagus sekali, katanya Cheng-Ceng. Mari kita berangkat sekarang. Ma Kong-Cu Girang seperti ia mendapati mustika yang terjatuh dari langit, dia sambar tangannya Cheng-Ceng untuk ditarik. Tapi Cheng-Ceng mendahului tarik tangannya sendiri, untuk dipakai membetut satu bunga raya, tubuh siapa ditolak kepada Kong-Cu itu, hingga mereka itu jadi saling tabrak. Xin-Cie heran, ia dam saja. Cheng-Ceng segera berbangkit. Aku lagi memberi hadiah kepada dua nona ini dan tukang perahu, katanya. Seorangnya lima tel perak, jangan, nanti akulah yang menghadiahkannya berkatama Kong-Cu itu. Besok kamu pergi kepada tukang uangku untuk terima hadiahmu ini ia tambahkan kepada bunga raya itu dan tukang perahu. Apakah bukan lebih baik hadiahkan sekarang saja? Tanya Cheng-Ceng dengan tertawa manis. Ya, ya, sekarang pun boleh kata Ma Kong-Cu hampir berseru, lantas ia ulat di tangannya kepada salah satu orangnya, maka satu kiteng lantas keluarkan uang lima belas tel, yang dialetaki di atas meja. Tukang perahu dan kedua nona bunga raya itu mengaturkan terima kasih, kemudian si tukang perahu kembali pada penggayunya. Ma Kong-Cu terus menatap Cheng-Ceng, sampai sebentar kemudian perahu sudah sampai di tepi. Nanti aku cari Joli, kengteng bilang. Eh, tunggu dulu, tiba-tiba Cheng-Ceng kata, romannya agak terperanjat. Aku kelupaan serupa barang di tempatku, perlu aku pulang dulu untuk mengambilnya. Nanti aku titahkan orangku yang pergi ambil, Ma Kong-Cu bilang. Tak usah kau yang pulang sendiri. Saudara yang baik, di mana kau tinggal aku mondok di kuil Hoat Hoasiee di luar pintu kota Kim Chuan Mui, sahut Cheng-Ceng. Tapi barangku itu tak dapat lain orang yang mengambilnya, yo kengteng sudah lantas bisiki Ma Kong-Cu. Awasi dia, jangan kasih diamolos benar, benar kata Kong-Cu itu dengan mata membalak. Terus ia pandang pemuda itu dan kata, kalau begitu, saudara yang baik, aku nanti temani kau pergi bersama Ma Kong-Cu ulur tangannya, untuk sengklik bahu orang. Cheng-Ceng tertawa geli, tapi ia menyingkir ke samping. Tidak, aku tidak ingin kau turut ia menolak. Semangatnya Ma Kong-Cu seperti meninggalkan pergi raganya melihat kelakuan yang menggiurkan itu. Kau lihat, kengteng, katanya, apabila saudara yang baik ini dandan sebagai satu nona, pastilah di dalam kota Kim Leng ini tidak ada satu gadis jua yang nempil dengannya, engko, mari kita pergi, Cheng-Ceng mengajak kawannya. Dan ia sambar tangannya Shin-Cie, untuk dituntun pergi. Ma Kong-Cu melirik kepada kengteng, ia lantas mengikutnya, maka gundalnya itu, bersama dua pengiringnya, turut mengikuti ia, hingga berempat mereka berjalan di belakang dua pemuda itu. Si Kong-Cu sendiri kemudian cepati langkahnya, untuk susul Cheng-Ceng. Supaya berdua mereka berada berdampingan, untuk bicara sambil tertawa-tawa. Cheng-Ceng melayaninya seperti acuh-ta'acuh. Sudah lebih dari sepuluh hari Cheng-Ceng dan Shin-Cie putar kayun di kota Kim Leng, luar dan dalam, maka itu, mereka ingat baik letaknya tempat. Sekarang Cheng-Ceng, yang jalan di depan, menuju ke tempat yang makin lama makin sepi, Shin-Cie segera bisa duga pikiran si nona. Ma Kong-Cu ini benar ceriwis, tetapi kesalahannya tak demikian besar hingga ia harus menemukan kematiannya, pikir anak muda Si Wan ini. Suhu sering bilang padaku, siapa yakinkan ilmu silat, tak dapat ia membinasakan orang yang tak selayaknya binasa. Inilah pantangan untuk kita. Bagaimana aku dapat cegah si Cheng-Ceng dengan tiba-tiba, pemuda ini hentikan tindakannya. Saudara Cheng, mari kita pulang ajak ia. Cheng-Ceng menyambutnya sambil tertawa manis. Pergi kau pulang sendiri, sahutnya. Ma Kong-Cu girang bukan buatan. Benar, benar katanya nimbrung. Pergi kau pulang sendiri Kong-Cu ini demikian tertarik hatinya, ia tak dapat artikan ajakan pulang dari si anak muda. Bukankah mereka sedang menuju ke pondokannya si anak muda, Cheng-Ceng? Kenapa sekarang anak muda lainnya mengajak pulang lagi? Xin-Cie menggeleng kepala, ia pun menghela nafas. Dia lagi menghadapi saat nampusnya, dia masih belum menyadarinya, pikirnya. Selama itu mereka telah sampai di tempat di mana terdapat hanya kuburan. Ma Kong-Cu mulai berat tindakannya karena mereka sudah jalan jauh. Tidak biasanya keponakan cong-tok itu jalan kaki demikian lama. Napasnya pun mulai sengal-sengal. Apa sudah dekat tanyanya? Sudah sampai sahut Cheng-Ceng dengan suaranya ring, yang disusul sama tertawanya yang panjang. Ma Kong-Cu tercengang, dia melengat. Sudah sampai? Ini toh kuburan pikirnya. Yo Kang-Teng si Gundal menjadi curiga, hatinya jadi tidak tenteram. Akan tetapi mereka berempat, dan dua pengiringnya itu, ia tahu, ada bertenaga, karenanya, dapat ia hiburkan diri juga. Apa yang mereka berdua, anak-anak sekolah, dapat perbuat pikirnya pula. Saudara, sudahlah katanya kemudian. Sudah, tak usah kamu pulang lagi. Mari kita beramai pergi ke gedung Kong-Cu kami, di sana bisa kita duduk minum, Cheng-Ceng tertawa dingin. Pergilah kamu pulang sendiri, Sin Cie bilang maksudnya baik. Baik kau jangan turut kami. Pemuda ini membuka jalan hidup. Tapi Ma Kong-Cu berempat adalah bangsa gentong kosong, otak mereka tak dapat tangkap nasihat yang diberikan secara samar-samar itu. Malah si Kong-Cu bawa aksinya. Saudara, aku sudah letih sekali, katanya, dengan tingkah dibikin-bikin. Tolong, kau pegangi aku. Kong-Cu ini berada di danting Cheng-Ceng, ia bisa ulur tangannya ke pundak nona kita, untuk menggelendotkan dirinya. Sekonyong-konyong saja, satu cahaya putih berkelebat. Sin Cie mengeluh dalam hatinya, ingin dia menjegah, akan tetapi kepalanya Ma Kong-Cu sudah mendahului jatuh ke tanah dan menggelinding, darah munkerat, membasahkan tubuhnya, yang lantas turut rubuh juga. Cheng-Teng kaget hingga ia berdiri menjublak, demikian juga kedua pengikutnya. Cheng-Ceng lompat kepada gundal itu dan dua kawannya, satu kali dengan satu kali, ia babat batang leher mereka, sebelum mereka sempat sadar dari tercengangnya, hingga roh mereka pergi susul rohnya Kong-Cu mereka. Sin Cie tidak mencegah lagi, karena ia pikir, si Kong-Cu sudah binasa, perlu mereka singkirkan saksi-saksi, untuk mencegah ancaman bencana di belakang hari. Menghapus rumput mesti dicabut berikut akar-akarnya. Cheng-Ceng susuti pedangnya di bajunya Ma Kong-Cu, ia bersenyum saking puas hatinya. Orang-orang sebangsa mereka ini cukup diberi hajaran, perbuatan kau ini rada bengis, kata Sin Cie. Tapi si Nona menulik. Tak dapat aku terima keceriwisannya jawabnya. Siapa tahu, kejahatan apa mereka sudah perbuat dan apalagi yang akan terjadi di belakang hari. Sin Cie anggap si Nona benar juga. Memang Ma Kong-Cu tentu siap sedia mencelakai orang apabila nafsu hatinya tak tercapai. Akan tetapi, ia toh kata, memang sesuatu telur busuk mesti dibunuh mati, tetapi aku ingin kau mengatasi diri sendiri. Bagaimana apabila keliru terbunuh satu orang baik-baik? Apakah itu tidak hebat? Bisa-bisa pergaulan kita putus, Cheng-Ceng tertawa. Itulah tak nanti aku lakukan, katanya. Mari bantui aku, dengan kero mendupak. Cheng-Ceng singkirkan mayat Ma Kong-Cu ke dalam gombolan, perbuatan diturut oleh Sin Cie, hingga keempat mayat tak kelihatan lagi. Mari kita pulang, si Nona mengajak. Tiba-tiba Sin Cie tarik ujung baju kawannya. Sembunyi katanya. Mereka lantas lompat, untuk sembunyi di belakang sebuah kuburan. Suara tindakan dari banyak kaki terdengar, datangnya dari arah timur dan barat. Cuaca yang gelap pun lantas menjadi terang, karena orang-orang yang datang jumlahnya belasan, membawa tengloleng. Selagi rombongan itu mendatangi dekat satu pada lain, yang ditimur perdengarkan tepukan tangan tiga kali, lantas datang sambutan dua kali dari rombongan barat, disusul dengan dua kali lagi. Setelah ini, mereka bergabung menjadi satu, tanpa sepatah kata juga, mereka lantas duduk di depan sebuah kuburan. Jarak di antara mereka ini dengan Sin Cie berdua kira-kira sepuluh tumbak, tak dapat Ceng Ceng dengar suara bicara, karena ia ingin mengetahuinya, ia bertindak, untuk mendekatinya. Tunggu dulu, Sin Cie mencegah seraya ia tarik ujung baju si Nona. Tunggu apa lagi Nona itu tanya. Sin Cie ulapkan tangannya, untuk cegah kawan itu bicara. Ceng Ceng menanti, dengan tidak sabaran. Di saat seperti itu, detik-detik waktu dirasakan lambat jalannya. Tapi segera datang sambaran angin, yang cukup besar, hingga daun-daun pohon dan rumput perdengarkan suara berisik. Berbareng dengan suara berisik itu, Sin Cie sambar lengan si Nona, untuk diajak berlompat, hingga di lain saat. Mereka sudah berada di belakang kuburan, tanpa ada seorang juga dari antara rombongan itu, yang dapat lihat mereka berdua. Di sini mereka lantas mendekam, untuk pasang kuping sambil pasang mata. Ceng Ceng sementara itu kagumi kawannya itu, terutama kegesitannya dan tenaganya. Ia pun merasai sopannya ini anak muda, sebab tangannya segera dilepaskan dari cekalannya dia itu. Dia benar ada satu kuncu, cuma dia rada kering, pikir Nona ini, yang sendirinya sangat bergembira. Segera mereka dengar satu suara sedikit serak, saudara-saudara perlukan datang dari tempat yang jauh, untuk membantu kepadaku, aku sangat berterima kasih. Satu suara lain jawab pengutaraan bersyukur itu, guruku sedang sakit, sudah kira-kira sebulan ia tak dapat bangkit dari pembaringan, dari itu dia telah minta Tuyi Hong Kiam Ban Hang Ban Su Siok pimpin kami 12 muridnya datang kemari untuk disuruh-suruh oleh Bin Lo Su. Gurumu itu, Liong Yacu, Sudi bantu aku, aku sangat berterima kasih kepadanya, kata pula si suara rada serak. Pedang Tuyi Hong Kiam Ban Su Heng telah menggetarkan wilayah selatan, sekarang Su Heng telah datang sendiri ke Kim Leng ini, mustahil kita nanti tak berhasil? Begitu lekas aku melihatmu, Ban Su Heng, hatiku lantas saja lega tak terkira, itulah pujian belaka terdengar suara orang yang ketiga. Kami dari Tiam Chong Pei justru khawatirkan kami nanti tak dapat berbuat suatu apa untuk membantu Bin Lo Su, suara orang ini kecil tetapi terang. Hatinya Shin Chiei tergetar juga. Ia ingat, di waktu-waktu senggang gurunya suka rundingkan ilmu pedang dari pelbagai partai, atau kaum persilatan lainnya, di antaranya empat partai terbesar ialah Butong Pei, Kun Lun Pei, Hoa San Pei dan Tiam Chong Pei, bahwa setiap partai punyakan ilmu-ilmu silatnya yang istimewa. Sekarang ini yang datang, si orang Siban, ada dari Tiam Chong Pei. Jauh dari tempat ribuan Li, orang datang ke Kim Leng ini, apakah maksud mereka itu? Setelah kedua saling bicara secara sungkan itu, kembali terdengar tepukan tangan dari kejauhan, suara mana disambut oleh rombongan di muka kuburan ini. Atas sambutan itu, lalu muncul lagi tiga rombongan lain, yang datangnya saling susul. Mendengar dari pembicaraan mereka, Shin Chie ketahui dia ini ada dari kalangan mana. Rombongan yang pertama adalah rombongan Xiao Lim Chie dari Poutian, Ho Hian, yang dipimpin oleh Sip Lek Tai Su, kami atau kepala dari ruang Tatmoing dari Kudil Partai Xiao Lim Pei. Rombongan yang kedua adalah kawanan bajak dari sepanjang pesisir Chiat Kang dari Ho Hian, yang dipimpin sendiri oleh Pek Heriat Keng Dekie In Si Ikan Lo Dan, yang jadi Cong Beng Chu atau ketua dari bajak-bajak dari 72 pulau di sepanjang provinsi-provinsi tersebut. Dan rombongan yang ketiga adalah Partai Tiang Pek Pei dari Gunung Tiang Pek San di Liao Tong dengan dipimpin sendiri oleh ketiga ketuanya, yang dikenal dengan julukannya jaitu Tiang Pek Semeng atau Tiga Jago Tiang Pek, ialah Sub Pengkong, Sub Pengbun dan Likong. Shin Chie jadi makin heran. Mereka itu, semuanya ada orang-orang kangung kenamaan. Apa perlunya mereka berkumpul di Lam Hia? Mereka hendak bantu si orang Sipin dalam urusan apa? Orang Sipin ini hampir tak hentinya mengaturkan terima kasihnya kepada mereka itu. Teranglah sudah, mereka itu sengaja diundang datang. Ceng-Ceng pun heran, ingin dia tanya Shin Chie, tapi untuk berhati-hati, ia coba atasi diri sendiri. Ia insyaf, di muka orang-orang Liyahai itu, sedikit saja ia berkelisik, mereka bakal dapat tahu, atau sedikitnya mereka bakal bercuriga. Segera terdengar pula suaranya si orang Sipin, Aku Bin Chuhua, inilah nama yang aku pernah dengar, berpikir Shin Chie. Tidak salah, aku dengarnya dari Suhu. Dia ini orang macam apa? Ah, kenapa aku bolehnya lupa si orang Sipin lanjuti omongannya? Saudara-saudara, aku sangat bersyukur yang saudara-saudara telah datang untuk membantu aku, karena itu, harap saudara-saudara suka terima hormatku. Shin Chie percaya orang Sipin itu berlutut untuk hunjuk terima kasihnya itu, karena ia dengar suara-suara yang merendah dan yang mempersilahkan orang berbangkit. Jangan berbuat begini, Bin Chieko, tak sanggup Siaw Te'ai menerimanya, demikian terdengar juga. Kemudian terdengar pula suaranya Bin Chuhua itu, selama beberapa hari ini, Tio Sin It Suheng dari Kun Lun Pei, beberapa Toti yang dari Ngobli Ye Pei, dan beberapa Suheng dari Hoa San Pei juga pasti bakal datang semuanya, oh, dari Hoa San Pei juga bakal ada yang datang tanya satu suara. Inilah bagus sekali. Murid siapakah dia itu Shin Chie Heran, tapi ia kata dalam hatinya, bagus pertanyaan ini. Aku memang ingin menanyakannya, segera terdengar jawabannya Bin Chuhua, mereka adalah beberapa Suheng murid-muridnya Chio Poan San Long, kalau begitu, mereka adalah muridnya Chiai Suheng, pikir Shin Chie. Apakah Bin Chieko bersahabat kekal dengan Kuye Shin Chie? Suami istri ada suara yang menanya pula. Inilah bagus. Dengan adanya mereka itu, tak usah kita khawatirkan lagi kepadakan Chach Si Chieo itu mana dapat aku sendiri yang bersahabat dengan suami istri Shikuiya itu ada jawabannya Bin Chuhua. Adalah murid kepalanya, Buye Tiam Hao, yang bersahabat karib denganku, Buye Tiam Hao tanya satu suara lain. Dia toh Bueng Chusiba jangan tak ada yang dengan sebatang. Pedangnya telah taklukan tujuh jago di jalanan Provinsi Soatang, bukankah tidak salah, benarkah di Abin Chuhua berikan kepastian? Shin Chie masih heran akan tetapi sekarang hatinya lega. Di sini turut orang dari pihakku, rupanya mereka ini berada di pihak benar, pikir iya. Baik aku jangan muncul di antara mereka, apabila ada ketikanya, aku nanti bantu mereka secara diam-diam saja, lalu kembali terdengar suaranya Bin Chuhua, ketika dulu hari kandaku terbinasa teraniaya secara hebat itu, untuk lebih daripada sepuluh tahun aku telah berkelana ke segala tempat untuk cari musuhku itu, tak juga aku berhasil mengetahui siapa sebenarnya dia. Adalah baru-baru ini, aku memperoleh penghujukan dari persaudaraan Sudanti yang peksan kandaku telah terbinasa di tangannya Kang Chach Shikiao itu. Aku sumpah, apabila tidak dapat aku balaskan sakit hati kandaku itu, tak sedih aku jadi manusia menjusul itu terdengarlah suatu suara keras. Rupanya dengan semacam senjata, Bin Chuhua perkuatkan sumpahnya dengan membacok atau memukul batu bongpai dari kuburan. Lantas terdengar suara seorang lain, Tiatwe Kim Gou Chiao Kong Li Si Buwaya Mas berbokong besi adalah seorang kanghou yang juga berkenamaan, aku tidak sangka dia bisa berbuat demikian macam. Entah dari mana kedua saudara su itu ketahui rahasia pembunuhan itu mendengar lagu suaranya. Orang ini menyatakan kesangsian. Bin Chuhua tidak tunggu su pengkong dan su pengbon menjawab sendiri, ia mendahulunya, kedua saudara su telah tuturkan jelas kepadaku duduknya penganiayaan terhadap kandaku itu di Soateng, untuk itu ada buktinya, maka haraplah Tai Su tidak usah sangsi lagi, orang yang menyatakan keragu-raguannya itu tidak menanya lebih jauh, lalu terdengar suaranya seorang lain lagi, Tiaw Kong Li itu telah berdiam untuk puluhan tahun di kota Kim Leng ini, pengaruhnya telah mendalam dan kuat, sekarang kita hendak gempur dia, harus kita berhati-hati, memang kita harus berhati-hati, jawab Bin Chuhua. Aku tahu, dengan seorang diri saja, tak dapat aku gempur dia, maka itu aku telah besarkan hati mengundang saudara-saudara sekalian. Besok pada jam Yusie tepat aku undang saudara-saudara untuk menghadiri satu perjamuan sederhana di rumahku di Gang Chialem di luar kota selatan, aku harap sangat kedatangan saudara-saudara, suara jawaban ramai menerima undangan itu, ada yang mengucap terima kasih, ada yang minta orang si Bin itu tak sungkan-sungkan. Kemudian Bin Chuhua berkata pula, kali ini jumlah sahabat-sahabatku ada banyak, tak usah disangsikan lagi yang pihak musuh tak mengetahuinya, maka kalau besok saudara-saudara datang, baik kita menggunai tanda, ialah sesuatu saudara angkat tangan terhadap orang-orangku yang menyambut di muka pintu, dengan tunjuki tiga jari tangan kanan ialah jeriji-jeriji tengah, manis dan kelingking, yang dikasih turun sambil dengan pelahan pun mengucapkan kangho giehie, poartus yang cieh, dengan care ini dapat kita cegah seumpama musuh kirim matematanya. Itu benar menyatakan beberapa suara setuju. Kita semua datang dari empat penjuru, banyak di antara kita yang belum kenal betul satu dengan lain, maka untuk selanjutnya, baik tetap kita gunai pertandaan ini, usul ini pun telah dapat persetujuan. Kemudian, setelah ditetapkan juga, siapa mesti dikirim ke rumah keluarga ciaw, untuk membuat penyelidikan, menyeret-nyeret di kabar, pertemuan rahasia itu ditutup, lalu mereka bubaran. Setelah orang sudah pergi jauh, barulah sin ciai berdua berani bergerak, untuk duduk beristirahat. Ceng-ceng merasa kakinya pada kaku. To aku, besok kita pergi menonton keramaian, bukan si nonat tanya. Pergi menonton si boleh, akan tetapi kau mesti dengar perkataanku, jawab sin ciai. Tak dapat kau timbulkan gara-gara, memangnya siapa yang hendak membuat ribut ceng-ceng menjawab. Habis itu, mereka berlalu, untuk pulang. Besoknya tengah hari, seluruh kota Kim Leng menjadi gempar karena perkara pembunuhan gelap atas dirinya Makong Chu serta Gundal dan pengiring-pengiringnya. Sin ciai berdua dengar kabar itu, berdua ceng-ceng, ia keram diri dalam kamar. Akan tetapi kapan Seng Maghrib datang, setelah salin pakaian, mereka pergi keluar, ke gang Cialam di mana, dengan tindakan lambat, mereka perhatikan sebuah rumah besar yang muka pintunya diterangi tengloleng, banyak tetamu yang datang saling susul. Dengan berani, tapi dengan sikap biasa, Sin ciai dan ceng-ceng bertindak ke pintu, kepada penjaga pintu, mereka tunjukkan tiga jari mereka seraya menyebut Kangowu Giehie, Poartus Yang Cieh, dengan begitu, satu penyambut beri hormat pada mereka dan seorang lainnya lagi antar mereka ke dalam di mana mereka disuguhkan teh, lantas si dan nama mereka ditanyai. Dengan enak saja mereka ngaku si tia dan bun. Sudah lama kau dengar nama besar dari Jiwi, kata penyambut itu dengan pujiannya, walaupun ia sebenarnya tak kenal kedua tetamu ini. Ceng-ceng geli di dalam hatinya, ia berpikir, aku sendiri baru pertama kali dengar siku ini, kau sebaliknya telah dengar sejak lama, sementara itu, tetamu yang datang semakin banyak, maka untuk menyambut mereka, penyambut ini mohon diri, untuk layani mereka. Di dalam hatinya ia anggap, mereka ini berdua entah muridnya siapa. Sin Cieh berdua tidak usah menunggu lama, lantas orang semua diundang duduk berkumpul, karena rapat hendak dimulai. Mereka duduk di pinggiran dengan ditemani oleh murid kelima dari Bin Chu Hoa. Yang lainnya juga ada anak-anak muda. Hati mereka lega karena orang tidak perhatikan mereka. Pertemuan dibuka dengan keringkan arak tiga idaran, Bin Chu Hoa hampirkan sesuatu tetamunya, untuk memberi selamat datang kepada mereka dengan secawan arak. Kapan cuan rumah ini hampirkan meja mereka, Sin Cieh dapat lihat tegas cuan rumah ini, seorang umur 48 atau 9 tahun, lengannya berurat kasar, romannya cerdik, tindakannya gagah, tanda ilmu silatnya tinggi, akan tetapi kedua matanya bengur dan merah, suatu. Tanda ia sedang bersedih untuk kandanya, rupanya selama beberapa hari ini, ia menangis saja. Dia sangat mencintai saudaranya, dia harus dihormati, pikir Sin Cieh. Dia bikin undangan kepada begini banyak sahabatnya, mestinya si orang Su Cieh itu, musuhnya, berpengaruh besar sekali, Bin Chu Hoa menjura tiga kali kepada semua tetamunya, ia berulang-ulang mengaturkan terima kasih, ia undang pula sekalian tetamu keringkan cawan mereka. Rombongannya Sin Cieh membalas hormat, terutama karena mereka dari golongan muda. Mendadak salah seorang muridnya Bin Chu Hoa muncul dengan kesusu, ia hampirkan gurunya, untuk berbisik, setelah mana, kelihatan cuan rumah itu jadi sangat girang, lekas-lekas ia letaki cangkirnya di atas meja, lantas ia lari ke arah pintu, kapan sebentar kemudian ia kembali, ia berserta tiga orang yang ia perlakukan hormat sekali. Ia juga undang ketiga tetamu itu duduk di kepala meja. Pasti mereka ini adalah orang-orang kenamaan, pikir Sin Cieh, yang awasi mereka. Orang pertama, yang denden sebagai satu pelajar, menggendol sebatang pedang panjang di belakangnya, kedua matanya bersinar dan sikap dedeknya angkuh. Orang kedua berumur 30 lebih. Dan yang ketiga, umur 22 atau 23 tahun, adalah seorang perempuan yang ekilok parasnya, tapi sikapnya adem. Dwe to aku datang tepat sekali, aku sangat bersyukur, terdengar suaranya Bin Chu Hoa. Pelajar itu tertawa. Urusan Bin Jieko mana dapat kami tak campur tahu kata dia. Kalau begitu, dia pasti ada Bue E. Tiam Hao, muridnya Jie Sohengku Ye Sin Cieh, pikir Sin Cieh. Kenapa dia begini Jumawa Bue E. Tiam Hao berkata pula, dalam urusan sebagai ini, guruku tentu tak berkeinginan untuk mencampur tahu, tetapi aku sendiri adalah lain, maka itu, aku telah undang dua orang lain untuk bantu kau, Bin Jieko. Ini adalah Sam Sute Aku Lopue E. Seng dan ini ngero sumoai San Tiong Kun, sungguh aku beruntung, mengucap Bin Chu Hoa. Memang sudah sejak lama aku dengar namanya Sin Kun Taipo dan San Liyah Yap orang si bin ini tidak berani sebut gelalarannya San Tiong Kun, maka ia memanggil Liyah Yap, wanita gagah. Kaum Kangau juluk Kisi Nonahui Tian Moli atau hantu perempuan yang terbang ke langit, atau ringkasnya, hantu perempuan. Sebab San Tiong Kun terlalu disayang gurunya, dan karena mengandali bugainya yang lihai, ia jadi galak dan telengas juga, hingga umumnya orang jadi juri terhadapnya. Kemudian Bin Chu Hoa perkenalkan Sip Le Tai Su, Tiang Tuk Sam Eng, Pek Hei Yang Keng dan Tui Ye Hong Tiam Ban Hong, juga yang lain-lain, kepada tiga tetamu yang terbelakang ini. Perjamuan dilanjuti pula, sampai satu muridnya Bin Chu Hoa hampirkan gurunya untuk serahkan dua lembar ang tiap lebar, membaca surat mana, mulanya orang si bin itu berubah wajahnya, lalu kemudian ia tertawa kering. Siologi benar-benar lihai berkata dia dengan nyaring. Pihak kami belum sempat cari dia, dia sudah mendahului datang kepada kami. Dwe e to aku, baru kamu sampai, dia sudah lantas dapat tahu ia serahkan ang tiap itu kepada orang si dwe e ini. Surat yang satu bertuliskan kata-kata, hormatnya adik yang muda, Tiao Kong Li, sedang yang kedua memuat nama-namanya Bin Chu Hoa, Si Ple Tai Su, Tiang Tok Semeng dan yang lain-lain, tak terkecuali nama Bwe Tiam Hao Bertiga. Mereka semua diundang untuk besok sore berkunjung ke rumahnya orang si Tiao itu, untuk hadirkan perjamuan. Sebagai T.E. Tochua, Tio Lojai benar-benar lihai, kata orang si Bwe ini. Kita orang tak dapat menjadi Tiang Leong akan tetapi boleh juga kita mencoba-coba melawannya T.E. Tochua berarti ular setempat, yang dimaksudkan sebagai cuor rumah, dan Tiang Leong adalah naga yang tangguh, yang sebagai tetamu endonan. Tegasnya, walaupun kosan, tak dapat layani ular setempat. Kemudian Bin Chu Hoa kata pada muridnya, pergi kau undang masuk pada pembawa surat undangan ini murid yang diperintah itu lantas pergi keluar. Semua orang menunda cawan arak mereka, semua metu diarahkan ke pintu, dari mana si murid tadi kembali dengan diikuti seorang laki-laki, berumur kurang lebih 30 tahun, bajunya baju panjang, tindakannya sabar, romannya tenang, sesampai di depan Bin Chu Hoa, ia itu memberi hormat sambil menjurah, terus ia berkata, guruku dengar kabar para Chiampo Yee telah datang ke Kim Leng ini, ia undang. Para Chiampo Yee untuk besuk datang, beromong-omong dengannya, maka Teo Chu ini dikirim untuk mengundangnya, Bwee, Tiam Hao tertawa dingin. Ciaolo Jiee mengadakan testa hangbun katanya. Lalu ia menoleh pada pembawa surat undangan itu dan kata, eh, apa namamu meski juga ia diperlakukan tak dengan hormat, utusan itu tetap berlaku sopan santun. Teo Chu bernama Lolip Jiee, sahutnya. Bwee, Tiam Hao mementak dengan pertanyaannya pula, Ciaolo Jiee undang kita, dia mengatur tipu daya keji macam apa? Apakah kau ketahui itu tetap dengan hormat? Lip Jiee menyahuti, guruku dengar para Chiampo Yee telah datang di kota Lamhia, ia sangat kagum dan menghargainya, ingin dia bertemu dengan Chiampo Yee semua, dari itu ia tidak kandung maksud lainnya, hektometer, bagus benar kata-katamu kata pula Kiam Hao. Aku tanya kau, ketika dulu Ciaokong Liania ya kandanya saudara bin Chuhoa ini, kau turut saksikan sendiri kejadian itu atau tidak itulah urusan sangat panjang, maka guruku undang para Chiampo Yee, sahut Lip Jiee. Adalah maksud guruku, kesatu untuk memberi penjelasan kepada para Chiampo Yee, dan kedua, ingin dia mengaturkan maaf kepada bin Jiee ya, bagus betul berseru Kiam Hao. Orang telah dibunuh mati, apa itu dapat dihabiskan dengan pengaturan maaf saja? Pada waktu itu, guruku telah didesak sampai ia habis daya, karenanya ia kesalahan turun tangan, kata pula Lip Jiee. Sejak itu hari, sampai sekarang ini guruku masih tetap menyesal, kalau begitu, pada waktu kejadian kau menghadapinya sendiri berteriak hui Tianmoli Santiong Kun. Aku tidak saksikan itu sendiri, jawab Lip Jiee, akan tetapi guruku ada seorang baik, tidak nanti dia membunuh secara sembarangan. Selaka, kau masih membantah berseru pula si hantu wanita, yang tubuhnya mendadakan mencelat dari kursinya, ke arah pembawa surat itu, selagi dia berlompat, pedangnya berkelebat, lalu dengan tangan kirinya, dia tekan dadanya utusan ini. Lop Jiee terkejut, dengan tangan kanan, ia tolak tangan kiri si nona. Ia gunai tipu gerakan tiap bunsu atau palang pintu besi, selaka, tangan kanannya itu bakal kutung kata Sin Chiee kepada Cheng Cheng. Ia terkejut melihat sikapnya Santiong Kun dan daya pemelaan si utusan. Apa kau bilang tanya Cheng Cheng? Belum sempat Sin Chiee menyahuti si nona, atau Lop Jiee sudah perdengarkan seruan hebat, bahwa kanannya telah terbacok sapat. Semua hadirin jadi kaget, semua berbangkit. Lop Jiee berdiri dengan muka pucat, akan tetapi ia tidak rubuh, dengan tangan kiri ia beset ujung bajunya, untuk dipakai membalut lukanya, kemudian ia membungkuk, akan jumput lengannya yang kutung itu, buat dibawa pergi dengan tindakannya yang lebar. Para hadirin tercengang melihat orang sedemikian tangguh, hingga mereka berdiam seraya saling mengawasi saja. Santiong Kun susuti darah pada pedangnya, dengan tenang ia kembali ke kursinya, untuk duduk dengan anteng, akan minum araknya seperti biasa saja. Orang ini bandel dan bertingkah, gurunya tentu galak dan jahat melebihkan dia, berkata Kiam Hao. Bagaimana besok, kita hadirkan testa perjamuannya atau tidak pasti kita mesti pergi, kata Ban Hong. Jikalau kita tidak pergi, tentu dia akan pandang sebelah mata pada kita, baiklah malam ini kita kirim orang, untuk membuat penyelidikan, usulkan Pek Hei Tiang Keng Dekieing Si Ikan Lodan. Kita cari tahu secara rahasia, dia sebenarnya undang siapa-siapa, untuk bantui pihak, dan besok dia telah atur tipu daya atau tidak. Detocu Benar Bin Cu Hoa Puji Tetamunya itu, Ketua Umum Kawanan Bajak. Turut dugaanku, tentunya Chiao Kong Li telah mengatur persiapan kuat. Maka dari pihak kita, saudara-saudara siapa yang sudi bercapai lelah akan intai musuh kita itu Chiao Tei suka pergi mengatakan Tui Ye Hang Kiam Ban Hang si pedang angin. Bin Cu Hoa berbangkit, ia isikan satu cawan arak, yang ia bawa kepada tetamunya itu. Silakan minum, toh aku ia memberi selamat. Ban Hang menyambuti dan meminumnya kering sekali cegluk. Sampai di situ, pembicaraan telah selesai, maka setelah perjamuan dilanjuti lagi sekian lama, orang semua bubaran. Sin Cie kasih tanda gerakan tangan kepada Ceng Ceng, terus ia ikuti Ban Hang dengan si Nona mengiringi ia. Perbuatan mereka tak diketahui oleh orang Tiam Chong Pei itu. Itu waktu sudah kira-kira jam 2. Ban Hang pulang ke hotelnya untuk salin pakaian, lantas ia keluar pula, menuju ke timur. Sin Cie berdua terus menguntit hingga mereka dapati orang si Ban itu menikung dan menembusi 7 atau 8 pengkolan jalan besar, kemudian, setelah mengitari sebuah rumah besar, dia lompat naik untuk memasuki pekarangan. Sin Cie saksikan gerakan pesat orang itu. Tidak kecewa dia dijuluki Tui Ye Hong Kiam, pikirnya. Mereka juga berlompat, untuk menguntit terus. Dari sebuah kamar tampak sinar terang. Kamar itu dilewati oleh Ban Hang. Tapi Sin Cie ingin tahu, berdua Ceng Ceng, ia hampirkan jendela, dari sela-sela, ia mengintip ke dalam. Di dalam kamar itu kedapatan 3 orang yang sedang duduk, yang duduk madat keluar ada seorang usia 50 lebih, sepasang alisnya mengkerut, wajahnya berduka. Lip Cie bagaimana tanya dia setelah menghela nafas. Lo Suko telah pingsan beberapa kali, tapi sekarang darahnya sudah berhenti keluar, sahut orang yang duduk di bawahannya. Sin Cie lantas menduga, orang tua itu tentulah Kiao Kong Li bersama dua muridnya. Mereka pun lagi omong halukannya lo Lip Cie, si utusan pembawa surat. Terdengar orang yang ketiga berkata, Suhu, baik kita minta beberapa saudara untuk mengadakan perondaan di sekitar rumah kita ini, aku khawatir musuh nanti kirim orang untuk intai kita, orang tua itu menghela nafas pula. Dirondai atau tidak? Sama saja, jawabnya. Sekarang ini aku sudah peserah kepada takdir. Besok pagi kamu antar Subo, Sumuai serta Suteemu yang kecil ke rumah keluarga Goudi Ouciu, Suhu, harap kau tidak putus asa berkata murid itu tanpa ia menghiakan titah gurunya itu. Kita di dalam kota Lamhia ini toh mempunyai lebih daripada dua ribu saudara, jikalau kita lakukan perlawanan, apa musuh bisa berbuat terhadap kita masih orang tua itu menghela nafas. Lawan kita telah undang orang-orang kangau yang sangat kenamaan, katanya. Percuma-cuma saja, kita akan buang jiwa jikalau kita lawan keras kepada mereka itu. Maka, kalau nanti aku terbinasa, aku minta sukalah kamu rawat baik-baik pada subuh, Sumuai dan Suteemu itu. Mereka semua mengandal atas tunjangan kamu beramai, lantas orang tua itu mengucurkan air mata. Suhu, jangan Suhu mengucapkan begitu, kata murid yang lainnya. Ilmu silat Suhu tinggi, hingga Suhu bisa menjagoi di Kang Lam, umpama kata Suhu tak dapat memenangkan mereka, toh tidak nanti Suhu bakal kena dikalahkan. Kitab terdiri dari 25 Suheng T.E., kecuali Losuko, masih ada 24, mustahil kita. Tidak sanggup lawan mereka itu? Kenapa Suhu tidak mau undang sahabat-sahabat Suhu di pelbagai tempat? Supaya mereka datang membantu dulu di masa muda, aku pun berdarah panas sebagai kamu, kata guru itu. Kesudahannya, seperti kau lihat, onar menjadi begini rupa. Sekarang ini aku terserah, aku hendak kasih diriku dibunuh mereka, untuk membayar hutang jiwa, dengan begitu urusan menjadi beres, terharu Sien T.E.D. dan Ceng Ceng dengar pembicaraan guru dan murid-muridnya itu. Kelihatannya T.E.W. Kong Lee ini bukan seorang jahat, memikir pemuda kita. Mungkin dulu dia telah berbuat salah, tetapi sekarang ia sudah insaf dan menyesal, Suhu tiba-tiba seru seorang murid. Oleh karena Suhu berkeputusan tidak hendak lawan mereka, berkata murid ini dengan jawabannya, marilah malam ini juga kita berangkat untuk menyingkirkan diri, sedikitnya untuk sementara waktu, mana dapat tindakan itu diambil berseru seorang murid yang lainnya. Suhu kenamaan, apa mungkin kita juri terhadap musuh apa sih kenamaan atau tidak kenamaan kata T.E.W. Kong Lee, orang tua itu. Sekarang ini aku tidak pikir soal kenamaan lagi. Menyingkir juga tak dapat kita menyingkir untuk selama-lamanya. Maka besok pagi, kamu semua berangkat, aku akan berdiam sendirian di sini, untuk layani mereka. Maka kedua murid itu menjadi sibuk. Aku suka temani Suhu berseru mereka. Apa berseru juga Sang Guru. Selagi ancaman malapetaka mendatangi, kau tak suka dengar perkataanku. Dua murid itu tunduk, mereka bungkam. Pergilah, kamu bantui Subo berkemas-kemas, T.E.W. Kong Lee menitah. Juga lihat, kereta sudah siap atau belum, baik Suhu, sahut kedua murid, akan tetapi kaki mereka tidak bergerak. Mereka seperti terpaku di situ. T.E.W. Kong Lee awasi mereka itu, ia menghela nafas pula. Baik, kamu suruh semua berkumpul di sini akhirnya guru ini. Baru setelah titah ini, kedua murid itu bertindak keluar. Sin T.E. ajak Ceng-Ceng segera menyingkir ke pojok yang gelap. Tapi justru karena menyingkir ke situ, selagi pasang meta, mereka lihat dua tubuh sedang mendekam di pojok tembok sebelah barat. Sin T.E. mengawasi, hingga samar-samar ia kenali tubuh seperti tubuhnya Ban Hong, sedang yang satunya lagi adalah satu tubuh langsing dengan baju merah, hingga ia pun kenali hui Tian Mo Lee San Tiong Kun. Jadi rupanya, setelah tadi menuju ke belakang, orang si Ban itu pergi sambut kawan perempuan itu. Gemas Sin T.E. apabila ia ingat ketelengasan si hantu wanita tadi, yang secara getas membabat kutung sebelah lengannya Lolip J.E. Orang Hoa San P.E. tak selayaknya berbuat demitian bengis dan kejam. Maka mau ia memberi ajaran. Kau berdiam di sini, Aku larang kau bergerak pemuda ini pesan ceng-ceng, di kuting siapa ia berbisik. Nona itu geraki tubuhnya, ia bersenyum. Aku justru ingin bergerak, katanya. Sin T.E. tidak menegur, ia malah bersenyum juga. Lantas ia menyelinap di tempat gelap itu, ia jalan mutar, hingga ia berada di sebelah belakangnya Ban Hong dan San Tiong Kun. Dua pengintai itu sedang memasang Neto ke dalam kamar, perhatian mereka dipusatkan, hingga mereka tidak tahu orang membayangi mereka. Rupanya mereka tak curiga sedikit juga. Sin T.E. hunjukkan kegesitannya. Setelah datang dekat, dia lompat melesat ke belakang Nona San itu, selagi lewat, tangannya diulur, akan menyambar pedang, sehingga pedang itu sekejap saja berpindah tangan tanpa si Nona Engah. Ceng Ceng lihat kawannya kembali kepadanya, tapi kapan ia tampak kawan ini curi pedangnya San Tiong Kun, ia tidak puas. Kau simpan ini kata Sin T.E. dengan pelahan seraya sodorkan pedang curian itu. Melihat ini, barulah Ceng Ceng girang. Ia lantas sambuti pedang itu. Kemudian berdua mereka mengintai pula di jendela. Selama itu, hampir beruntun, datang 20 orang lebih. Karena mereka terlihat tegas, kenyataan yang paling tua berusia kira-kira 40 dan yang termuda baru belasan tahun. Tidak salah lagi, mereka adalah murid-muridnya Ciaw Kong Li ini. Sesampainya di dalam kamar, semua murid itu beri hormat pada guru mereka, lantas mereka berdiam diri, tidak ada yang buka suara. Ciaw Kong Li awasi mereka semua, ia perlihatkan air muka guram. Di masa mudaku, aku hidup dalam dunia rimba hijau, kata guru ini. Sekarang ini tak perlu aku umpatkan apa jua terhadap kamu semua. Ciaw Kong Li pandang semua murid itu, mereka angkat kepala, tapi masih mereka berdiam saja. Terang sudah, semua murid itu benar-benar tidak ketahui hal ihwal guru mereka itu. Sekarang musuh telah datang, ingin aku jelaskan kamu semua duduknya permusuhan, kata pula guru itu. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.